Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengeluarkan informasi dari polyline baik itu koordinat, panjang, dan lain-lain oke langsung aja saya buat contoh dulu polyline nya saya di sini bikin random aja ya oke misalnya seperti ini kita panggil dulu LISP nya dengan cara ketik ap kemudian enter ini dia polyinfo kemudian load di sini polyinfo sukses polyloaded jika sudah kos aja langsung nah ini berupa polyline nya di sini terlihat ada beberapa segmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini awal dan ini akhir nah setelah itu kita ketik aja polyinfo kemudian enter nah di sini ada output kita klik outputnya ya nah kemudian di sini ada pilihan untuk outputnya berupa table txt atau csv csv untuk yang pertama saya coba table dulu ya nah kemudian select polyline nya nah kemudian klik tempat yang diinginkan nah ini dia maka muncul ini segmennya yang tadi saya terangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah koordinatnya dan ini panjang per segmen ya coba lagi untuk selanjutnya polyinfo kemudian enter untuk outputnya saya di sini pilih txt kemudian klik polyline nya ya nah maka langsung muncul di notepad seperti ini nah untuk yang selanjutnya polyinfo lagi ya kemudian outputnya selanjutnya pilih csv kemudian klik nah maka si excel nya langsung muncul seperti itu ya untuk selanjutnya mungkin saya coba 3 nah coba seperti ini nah coba seperti ini ya poly sorry polyinfo klik polyline nya nah langsung muncul sekarang ada center center radius kita munculkan di table ya untuk outputnya table nah ini dia muncul center nya ada radius nya juga ya karena tadi saya bikin radius nya 3 nah untuk contoh satu lagi misalnya saya bikin circle nah berhubung ini bukan polyline maka dia gak bisa ya nah dia gak bisa di klik outputnya juga misalnya csv nah gak bisa saya bikin line dan polyinfo lagi selek karena ini bukan polyline jadi gak bisa jadi kelemahannya itu jadi cuman bisa kita mengeluarkan info info dari polyline oke cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan lisp nya silahkan cek deskripsi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati